Ibu Cina wa Tuhan selamat menikmati Oleh hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah jumlah khutbah, awan kelam Slide berikutnya Sebelumnya saya mau bertanya, siapa disini yang tidak tahu Ramayana? Tentu semuanya tahu bukan? Dan Ramayana merupakan satu mall yang pertama di rumah Apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian pernah punya kenangan dengan mall ini? Tidak, Tuhan, ternyata punya Ya, sedikit cerita, saya pun punya sedikit kenangan dengan mall pertama yang ada di Bupang ini Pada waktu sekitar tahun berapa ya, saat saya SD sekitar 2007 atau 2008 Oh, 2003 2003 itu saya baru 4 tahun Bapak Tapi setelah Ramayana sudah mulai lama Sekitar tahun 2007 Itu saya, kakak saya, bapak saya, mama saya Kami rame-rame lah, teramayana Dengan niat, biar tidak beli tapi biar cuci mata Main-main, jalan-jalan nih Dan kalau cerita sama teman-teman kan Sudah pernah ke mall? Sudah Jadi pada saat kami jalan-jalan terus pulang Karena pada saat itu mall hanya satu di Bupang Situ masyarakat banyak sekali yang ada di mall itu Sangat banyak orang sehingga ketika dalam perjalanan pulang Sekarang waktu di samping sekarang sudah KFC disitu Saya pisah rompongan dengan orang tua saya dengan kama saya Saya sendiri Sentang langsung saya berkata Mama, Bapak Saya sangat takut saat itu Karena saya merasa saya ditinggal Saya merasa, uhuh Saya tidak bisa, saya bisa berkata Sebenarnya saya waktu itu masih SD Masih bergantung sama orang tua saya Sehingga ketika hal itu terjadi Kalau mungkin saya sudah mulia Apalagi sudah pernah merantau Kalau misalnya terjadi kejadian seperti itu Sudah lah, nanti pulang naik bebo sendiri Atau pesan maksim Terus sampai di rumah Tapi pada waktu itu, tidak Karena saya masih SD, saya tidak tahu apa-apa Dan saya bergantung penuh dengan orang tua saya Akhirnya setap langsung saya berkata Mama, Bapak Jalan Tidak sampai jalan Makin mama, bapak Makin mama, bapak saja Itu yang biasanya anak kecil Lakukan apabila mereka jalan Tuhan Set berikutnya Nah Oh iya, oke Dan firman Tuhan pada sore hari ini Kita akan melihat sebuah kisah Dimana seorang tokoh Alkitab Yang juga mengalami perasaan Ditinggal atau perasaan jauh Dari Sang penciptanya Atau dari Pribadi yang dia andalkan Atau pribadi yang dia Bergantung penuh kepada pribadi tersebut Mari kita sama-sama buka Kebenaran jerman Tuhan Dalam Masmur Pasal 22 Ayat Ayat Sebenarnya ayat 2 dan ayat 2 pun Tapi di awal saya lupa Tarih itu Masmur Pasal 22 Pertama kita buka di Masmur Pasal 22 Ayat 2 Saya akan membaca nanya Masmur Pasal 22 Ayat 2 Allah ku Allah ku Allah ku Mengapa kau meninggalkan aku Aku berseru Tetapi engkau tetap jauh Dan tidak menolong aku Puji nama Tuhan Firman Tuhan Dalam Masmur Pasal 22 Ayat 2 ini Merupakan sebuah perkataan profetik Atau perbuatan Buatan yang nantinya Akan juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus Sang Juru Sama Pada saat dikayu saling Dalam saya powerpoint ini Saya sedang menunjukkan Bagaimana Kitab Masmur Pasal 22 Ayat 2 Dan Kitab Markus Pasal 15 Ayat 34 Merupakan Sebuah bagian kitab Atau sebuah bagian firman Tuhan Yang Sama Eli, Eli, Eli Lama Sabah Tani Itulah ukapan Yang waktu itu Tuhan Yesus Utarakan Pada saat dikayu saling Pada saat dikayu saling Dia menggunakan bahasa Arab Tapi kalau misalnya Itu di zoom Dan kalau kita lihat Pada ayat Atau Penjelasan berikutnya Dari kata Eli, Eli, Eli Lama Sabah Tani Sama persis Dengan Masmur Pasal 22 Ayat 2 Sehingga Pada saat sebelumnya Disitu menunjukkan bahwa Ini adalah Sebuah perkataan profetik Namun Tidak bisa dilepaskan Dari pengalaman Sang Pemasmur Karena kita tahu Masmur itu adalah Satu puji-pujian Kalau dalam Bahasa aslinya Dia berdua Satu puji-pujian Nyanyian Ratapan Dan sebagainya Sehingga Itu merupakan Satu wujud lengkapan Hati Seorang Sang Pemasmur itu Kalau kita lihat Pada firman Tuhan ini Di bagian yang pertama Untuk pemimpin Berdua Menurut Lalu Rusa di Kalafaja Masmur Daun Ini merupakan Satu Angkapan hati Seorang Daun Pada saat itu Bagaimana kita sendiri Bagaimana kita sendiri Kalau misalnya buka Di dalam Kitab Samuel Di situ Buah Samuel Kalau tidak salah Dengan tepatnya Di situ kita akan Melihat bagaimana Perjalanan seorang Raja Daun Dan Kalau tidak salah juga Di kitab Satu Raja-Raja Kita lihat bagaimana Kehidupan Daun Meskipun Tuhan Sudah mengangkat dia Tapi Tuhan Ijinkan Satu penderitaan Terjadi di dalam Kehidupannya Sehingga Ini adalah Satu wujud Ungkapan hati Seorang Daun Dan wujud Ungkapan hati Seorang Daun Ketika mengalami Penderitaan ini Juga dipakai oleh Tuhan Ketika Tuhan Yesus Berada Di kayu sali Itu sedang Menunjukkan Bahwa Di dalam kehidupan Kita Yang namanya Penderitaan Meskipun orang Ini takut akan Tuhan Dekat kepada Tuhan Namun Tuhan Juga mengizinkan Itu terjadi Awan kelabu Juga menjadi Bagian Di dalam kehidupan Kita Lalu ketika Awan kelabu Itu datang Apa yang dapat Kita lakukan Atau apa yang Harus kita lakukan Pertama Keyakinan Yang terlalu Di dalam Masmur Pasal 22 Ayat 20 Sampai dengan 22 Pada Kalau misalnya Kita buka Dalam Alkitab Kita Di dalam Masmur Pasal 20 22 Disitu Kita dapat Melihat Bagian Pertama Daud Sedang Menunjukkan Isi Hatinya Yang mendalam Kepada Tuhan Dia berkata Tuh Alahku Alahku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Lalu Ayat yang Ketiga Ayo Alahku Aku berseru-seru Pada waktu siang Tetapi Engkau Tidak Menjawab Dan pada Waktu malam Tetapi Tidak Juga Aku Tenang Padahal Engkau Yang Kudus Yang Tersemayan Di atas Puji-pujian Orang Israel Itu Merupakan Suatu Wujud Ungkapan Daud Ketika Mengalami Suatu Penderitaan Dia Tau Bahwa Penderitaan Ini Dia Berkata Seperti Itu Namun Pada Ayat yang Kelima Dia Mengakui Suatu Penderitaan Namun Dia Juga Menyatakan Bagaimana Dia Merasa Alah Itu Jauh Namun Dia Yakin Alah Itu Ada Kalau Misalnya Di Dalam Kehidupan Kita Terkadang Kita Merasa Seperti Itu Di Saat Kita Sudah Berdoa Siang Malam Berdoa Siang Malam Apalagi Dalam Pengiringan Kita Atang Tuhan Apalagi Waktu Saat Kita Memberi Diri Di Baktis Saya Tidak Tahu Bagaimana Cerita Bapak Ibu Sudara Serari Di Sini Sekalian Tapi Waktu Saya Meridiri Untuk Di Baktis Baktis Selang Oh Itu Tidak Semudah Yang Dibayangkan Kalau Apa Kalau Di Luar sana Di Daerah Jawa Kalau Misalnya Orang Islam Tidak Agama Itu Sesuatu Tuhan Yang Mengerikan Tapi Kalau Di Dalam Keluarga Kami Bukan Tidak Agama Tapi Pindah Denominasi Dan Membergiri Di Baktis Ikuti Baktis Selang Itu Cigiran Minaan Lekan Ejikan Dimana Siang Malam Saya Berdoa Tapi Tuhan Tidak Langsung Buat Orang Orang Yang Mencibir Atau Tuhan Tidak Langsung Buat Orang Orang Yang Tidak Menyetujui Saya Langsung Sakit Tidak Saya Tetap Mengalami Penderitaan Mengalami Penderitaan Bagaimana Daud Ketika Dia Sudah Mengikuti Tuhan Bagaimana Daud Ketika Tuhan Sudah Mengangkat Dia Dan Dia Berdoa Siang Malam Dia Menyetakan Wujud Isi Hatinya Namun Tidak Langsung Dalam Sekejap Menjadi Tuhan Langsung Mengalahkan Musulnya Tapi Ada Satu Fase Di Dalam Kehidupannya Tuhan Mengizinkan Fase Awan Gelabung Di Dalam Kehidupannya Kalau Kita Baca Dalam Firman Tuhan Ini Dalam Mas 22 Ayat Tua Kalau Kita Buka Bahasa Aslinya Disitu Kata Meninggalkan Itu Bahasa Aslinya Ajaktan Ini Yang Dipakai Oleh Kau Seberang Mengatakan Nanti Kena Ajak Nanti Kena Ajak Nah Kata Ini Kata Meninggalkan Itu Berasal Dari Kata Ajak Tani Lalu Bahasa Arab Kalau Tidak Salah Ajak Akhirnya Indonesia Itu Menggunakan Kata Ajak Yang Berarti Meninggalkan Atau Dalam Definisi Strong Menjelaskan Bahwa Keadaan Meninggalkan Itu Maksudnya Dibiarkan Dalam Kondisi Kekurangan Karena Merasa Ditinggalkan Tidak Berdaya Seperti Ditinggalkan Dalam Keadaan Yang Mengerikan Itulah Fata Yang Dau Gunakan Dalam Mengungkapkan Keadaannya Ketika Ia Menderita Tuhan Tuhan Janganlah Jauh Dalam Kitab Mas Mur Pasal 22 Ayat Nyayang Ke 20 Dan Juga Ayatnya Yang Ke 12 Itu Juga Merupakan Suatu Ungkapan Indah Permohonan Kita Kepada Tuhan Bahwa Sebagai Manusia Kita Tidak Bisa Jauh Daripada Tuhan Apalagi Ketika Kita Menderita Kita Berkata Kepada Tuhan Tuhan Janganlah Jauh Daripadaku Tuhan Jangan Jauh Karena Kita Mengakui Bahwa Kita Tidak Bisa Hidup Dampak Tuhan Kita Bergantung Sebenarnya Kepada Tuhan Seperti Itulah Juga Yang Daud Ketakkan Bahwa Daud Kembali Menyadari Seberat Apapun Masalah Dalam Hidupnya Hanya Tuhan Yang Sang Menolong Dia Hanya Tuhan Yang Berkuasa Untuk Menolong Dia Mengalahkan Musuh-musuhnya Memulihkan Keadaan Daud Meskipun Daud Berkata Seperti itu Tetapi Itu juga Wujud Sebagai Ungkapan Bahwa Dia Tidak Bisa Jauh Daripada Tuhan Dia Merasa Jauh Di dalam Saat Yang Sama Dia Juga Menyatakan Bahwa Tuhan Saya Tidak Bisa Jauh Satu Kuyakinan Bahwa Tuhan Pasti Sanggup Menolong Daud Di ayatnya Yang kelima Daud Berkata Kepadamu Nenekmu Yang kami Percaya Mereka Percaya Dan Engkau Meluputkan Mereka Ayatnya Yang keenam Kepadamu Mereka Berseru-seru Dan Mereka Terluput Kepadamu Mereka Percaya Dan Mereka Tidak Mendapat Malu Dalam Masmur Pasal 22 Itu adalah Satu Nyanyian Indah Ungkapan Yang diulang-ulang Antara Pujian Kemenangan Dan Pujian Dari Lubuk Hati Yang paling Mendalam Pertama Daud Menyatakan Ungkapan Isi Hatinya Lalu Yang kedua Daud Menyatakan Keyakinan Imannya Lalu Kembali Daud Menyatakan Isi Hatinya Siapakah Aku Ini Tuhan Dalam Ayat Yang ketujuh Tetapi Aku Ini Ulat Dan Bukan Orang Celah Bagi Manusia Dihina Oleh Orang Banyak Lalu Di dalam Ayatnya Yang kedua Daud Mengatakan Janganlah Jauh Daripadaku Sebab Kesusahan Telah Dekat Dan Tidak Ada Yang Mendolong Aku Bapak Ibu Saudara Sekalian Terkadang Di dalam Kehidupan Kita Meskipun Kita Sudah Lama Dari Kecil Lain Sampai Umur Saudara Masing-masing Kita Mengikuti Tuhan Kita Datang Rajin Beribadah Setia Berdoa Rajin Membaca Firman Tuhan Namun Ingatlah Bahwa Terkadang Tuhan Mengizinkan Awal Kenal Itu Ada Di dalam Kehidupan Kita Namun Pada Sore Hari Ini Firman Tuhan Sedang Memberikan Kita Sebuah Pencerahan Bahwa Meskipun Tuhan Ijinkan Itu Terjadi Tetaplah Teguh Yakinlah Kepada Tuhan Kuatkan Iman Keyakinan Yang Teguh Kepada Tuhan Yang Kedua Ketika Awal Terlalu Ada Di dalam Kehidupan Kita Apa Yang Terlalu Bukan Hanya Kita Yakin Yang Teguh Namun Kita Juga Percaya Bahwa Pemenangan Pasti Terjadi Di dalam Firman Tuhan Mas Pasal 22 Disitu Ayatnya Yang Ke 32 Firman Tuhan Berkata Mereka Akan Memberitakan Kehadilannya Kepada Bangsa Yang Akan Lahir Nanti Sebab Ia Telah Melakukannya Ia Telah Melakukannya Bapak Ibu Saudara Sekalian Kalau Misalnya Kita Buka Kitab Kita Membaca Ulang Ulang Kita Dapat Menemukan Beberapa Kisah Yang Sama Atau Serupa Mengenai Berteritaan Yang Pertama Kita Melihat Di Dalam Kita Melihat Sebuah Kisah Seorang Tokoh Yang Sangat Sale Di Hadapan Tuhan Namun Tuhan Ijinkan Penderitaan Terjadi Di Dalam Kehidupannya Itu Di Kisah Ayu Di Seluruh Kisah Ayu Menceritakan Tentang Ayu Lalu Yang Kedua Kisah Mengenai Angin Ribun Kisah Mengenai Angin Ribun Memang Dia Tidak Dalam Satu Kitab Atau Dalam Satu Pasal Dia Menceritakan Seluruhnya Mengenai Penderitaan Itu Tapi Dalam Makna Simbolisnya Angin Ribut Itu Seringkali Ditafsirkan Dengan Masalah Hidup Atau Apalah Itu Yang Mengganggu Atau Sesuatu Yang Mengganggu Kehidupan Manusia Yang Mengakibatkan Manusia Seperti Angin Ribut Berada Kalau Permisi Kalau dulu Kan Sempat Terjadi Seronya Di Tempat Ini Itu Pasti Orang Takut Bimbang Dan Semuanya Angin Ribut Dia Tidak Langsung Perkata Penderitaan Tapi Itu Memberikan Semua Magnasi Monis Tentang Penderitaan Dan Juga Kisah Mengenai Penyakibat Namun Saudara Kita Tahu Apa Yang Terjadi Di Penderitaan Itu Kemenangan Pasti Terjadi Kalau Di Dalam Kisah Ayuk Akhirnya Ayuk Memiliki Keyakinan Yang Semakin Teguh Kepada Tuhan Karena Pengalaman Pribadinya Dengan Tuhan Dan Kita Lihat Di Dalam Kisah Ayuk Pada bagian Yang Terakhir Bahwa Ayuk Mengalami Kepemulihan Daripada Tuhan Untuk Keluarganya Untuk Kehidupannya Bahkan Dihadapan Sahabat Sahabatnya Dan Yang Kedua Keadaan Dau Kita Tahu Meskipun Tuhan Ijinkan Awal Kelabu Terjadi Dalam Kehidupan Daud Tapi Sampai Di Masa Tuhannya Tuhan Masih Mempercayakan Kepercayaan Dia Menjadi Seorang Raja Bahkan Kerajaan Daud Selamat Di Di Dalam Perjanjian Baru Dan Juga Berikutnya Kisah Mengenai Angin Ribut Diredakan Kalau Kita Baca Kisah Mengenai Angin Ribut Diredakan Disitu Tuhan Berkata Kepada Murid-muridnya Diam Tenanglah Karena Murid-muridnya Berkata Bahwa Tuhan Tidur Ketika Angin Ribut Terjadi Tuhan Seolah-olah Diam Seolah-olah Tuhan Mengabaikan Mereka Seolah-olah Tuhan Jauh Terhadap Mereka Namun Tuhan Berkata Kepada Mereka Percayalah Jangan Takut Dan Mengenai Kisah Mengenai Penyelibah Kita Tahu Bahwa Pandangan Saat Itu Mesias Datang Untuk Pandangan Yang Mudi Mesias Datang Untuk Menjadi Seorang Raja Raja Demi Berbeda Sekali Dengan Pandangan Orang Bahkan Tuhan Yesus Datang Melalui Jalut Tuhan Sajalah Di Palungan Jalur Yang Beda Sekali Dengan Apa Yang Orang Bayangkan Bahkan Pada Saat Tuhan Yesus Memproklamasikan Kemerdekaan Atau Kemenangannya Penderitaan Yang Harus Tuhan Yesus Selalui Namun Bapak Ibu Saudara Sekalian Tahu Bahwa Ketika Penderitaan Itu Terjadi Namun Di Balik Penyaliban Tuhan Yesus Ada Kemenangan Yang Sedang Tuhan Ada Pesta Suka Cinta Yang Akhirnya Kita Boleh Perayakan Saat Ini Dosa Dosa Kita Dihapuskan Kita Boleh Menerima Berkat Kerajaan Allah Jalur Penderitaan Yang Tuhan Halui Namun Kemenangan Terjadi Setelah Awal Pelabut Itu Berikutnya Kata Ajak Tahu Dalam Bahasa Asli Di dalam Ayat Ini Kata Meninggalkan Kalau Bapak Ibu Buka Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara Sekalian Mari Kita Sama Sama Buka Kita Sama Sama Buka Saja Biar Kita Sama Sama Melihat Bahwa Kata Ini Pernah Dibunakan Oleh Tuhan Untuk Memberitahukan Kepada Joshua Di dalam Ulangan Pasal 31 Ayat 6 Dan Ayat Yang Kedelapan Ulangan Pasal 31 Ayat 6 Dan Ayat 8 Dan Juga Yang Kedua Kata Ini Juga Dipakai Dalam Ibrani Pasal 13 Ayat 5 Satu Oleh Orang Boleh Membaca Apanya Ulangan Pasal 31 Ayat 6 Dan Ayat 8 Ayat 8 Ayat 8 Ayat 8 Sebab Tuhan, Dia sendiri akan menjaga ke depanmu Dia sendiri akan menyertai kau Dia tidak akan melihat ke depan Dan tidak akan menjaga ke depan kau Jangan datang, jangan datang Puji Tuhan, terima kasih Di dalam ulangan pasal 31 ayat 6 dan ayat 8 Kalau kita kembali menyusuri ke belakang Sebelum-sebelumnya daun Atau toko-toko sebelum daun Di situ Tuhan Allah pernah berjanji Kepada bangsa-saya Atau berjanji kepada umat yang dikasihinya Janganlah takut, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau Kata meninggalkan di dalam ulangan pasal 31 itu Itulah juga yang dipakai di dalam masjid pasal 22 Yang daun katakan Dan juga di dalam Ibrani pada akhirnya Juga Alkitab mengulang kembali kisah itu Janganlah takut, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Tuhan berjanji Tuhan berjanji kepada umat yang dikasihinya Pada saat itu kepada bangsa Israel Dan terkhususnya kepada Yeshua yang akan memimpin bangsa Israel Ketika Tuhan menggantikan Musa Namun kita lihat pada perjalanan bangsa kehidupan bangsa Israel Ketika kisah daun, daun menyatakan bahwa dia mengalami satu keadaan Seperti Tuhan jauh dari dia Namun di dalam kisah-kisah mereka Yang tadi kita sudah lihat pada slide sebelumnya Bahwa Tuhan tidak pernah ingat janji Tuhan pasti menolong mereka Meskipun Tuhan izinkan awan kelabu terjadi dalam kehidupan mereka Namun janji Tuhan tetap ya dan amin Bahwa Tuhan pasti menyatakan kemenangannya Kemenangan pasti terjadi Tuhan berjanji dan Tuhan pasti akan memimpin Tuhan berjanji Meskipun Tuhan berjanji Tapi itu bukan berarti jalan yang kita lalui akan rata Akan baik-baik saja Tidak Terkadang Tuhan izinkan fase awan kelabu ada di dalam kehidupan kita Dan ketika fase awan kelabu itu ada di dalam kehidupan kita Tuhan melihat Apakah kita tetap yakin dan teguh di hadapan Tuhan Apakah kita masih tetap setia dan percaya kepada Tuhan Meskipun seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi Di dalam doa kita Di dalam pergubungan kita Kalau misalnya kita tetap setia dan percaya Kita yakin bahwa kemenangan pasti terjadi Tuhan menyatakan itu pada toko-toko alkitab yang Tuhan pilih Yang Tuhan izinkan awan kelabu terjadi dalam kehidupan mereka Namun pada akhirnya Tuhan menyatakan kemenangannya Bapak Ibu Awalkan kembali cerah Kemenangan pasti terjadi Percayalah bahwa Tuhan sedang mekerja Namun dari sudut pandang yang berbeda dari apa yang kita pikirkan Awalkan pasti cerah Mungkin saat ini kita mengalami Satu pengalaman yang Tuhan sangat menyakitkan Seperti awan kelabu kita sudah berdoa siang malam Tapi pendetaan masih saja terjadi Percayalah bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita Yang perlu kita pikirkan adalah Ketika kita merasa Tuhan jauh dari kita Atau ketika kita berada di dalam fase awan kelabu Dimana Tuhan tampak seolah-olah jauh Apa yang akan kita pilih? Apakah kita pergi dan semakin menjauh Karena kita merasakan hal itu? Atau kita tetap percaya dan menanti kemenangan dari Tuhan? Berdasarkan pengalaman hidup dan berdasarkan apa yang saya lihat Ketika orang semakin jauh daripada sang kehidupan itu Justru dia akan semakin mengalami penderitaan Mengalami masalah demi masalah Atau mungkin dia menjauh daripada Tuhan Dan saat itu belum terjadi Tapi ingatlah akhir kehidupan kita bukan di sini Tapi nanti di depan sana Kalau kita meskipun Tuhan izinkan awan kelabu terjadi Dan kita semakin percaya kepada Tuhan Kita tetap teguh dan yakin di dalam Tuhan Dan kita menantikan kemenangan Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita Namun ingat Cara Tuhan menolong kita Terkadang berbeda dari apa yang kita pikirkan Nanti setelah keadaan kita sudah kembali menjadi cerah Sudah baik-baik saja Berarti kita berkata Oh iya ya Oh sebenarnya Tuhan tolong saya Tapi saya saja yang tidak menyadari hal itu Karena penderitaan yang terlalu Menguasai pikiran saya Akibatnya saya tidak melihat Sebenarnya Tuhan sudah tolong saya Namun Tuhan tahu Kita dan Tuhan mengerti kita Sehingga itulah sebabnya Di dalam kehidupan kita ada setiap pasti Ada kita baik-baik saja Ada kita menangis Menderita Merata Lalu Tuhan tolong kita Dengan cara yang berbeda Mungkin ada orang tiba-tiba datang Memberikan kita Makanankah atau minumankah Sebenarnya kita lagi sakit hati Langsung tiba-tiba Serta kita terasa Eh terima kasih ya kawan Bukankah itu suatu sukar cincang Ketika awan gelap itu terjadi Itu juga berguna Untuk kita lebih memaknai Satu kebahagiaan Sedikit Kisah mengenai awan gelap Saya sedikit bersaksi Bagaimana pertolongan Tuhan Ketika dalam panggilan Tuhan Dalam mengejar panggilan Tuhan Di situ Tuhan izinkan sesuatu terjadi Dalam kehidupan saya Tapi saya mengaku Bahwa sebagian dari itu pun Adalah kesalahan saya Khususnya pada saat kami skripsi Tingkat akhir Itu sempat Wah sudah skripsi lagi Terus tiba-tiba masalah yang betul-betul Aduh Tidak memenakan saya Oh itu sungguh-sungguh Ya sebenarnya Menyakitkan sebenarnya Saya juga sampai sempat berpikir Ya sudah lah Mending saya tinggalkan panggilan Tuhan saja Atau saya masih tetap Tengguh ini tinggal sedikit lagi Tinggal skripsi Lalu saya mengerjakan skripsi Sempat dilema itu ada Di dalam diri saya Akibat pergumulan itu Dimana Kami pada saat itu Terbatas orangnya Karena pandemi Ada beberapa mahasiswa Yang pulang ke daerah mereka Ada mahasiswa yang Tetap tinggal dari saya Bersama dengan Pastor Ajok disini Kami tinggal di kampus Dan itu jumlah kami Hanya sedikit Dan pada satu ketika Kami disitu juga bekerja Bekerja sambil Keskripsi Karena itu sebagai Satu Apa ya Kami bayar tinggal Ada istilahnya Tapi kerja untuk tinggal Jadi Siangnya kami kerja Dari pagi Jam 7 Sampai jam 12 Lalu Siangnya itu terserah Kita mau buat apa Tapi kalau ada penyewaan Misalnya Ada orang yang tinggal di sati Atau menggunakan Fasilitas di sati Itu biasanya Jam kerja kita Lebih padat Dari pagi sampai malam Sampai sore Bahkan sampai malam Malam Terus bangun pagi sekali Tapi ada seringnya itu Kami pas pandemi Hanya sampai siang Nah satu kali Itu pas libur Bapak Ibu eh Besoknya libur Jadi saya berjangan Dengan kawan-kawan Kawan-kawan Terdua Sudah-sudah Kami akhirnya memilih Untuk main Mura-mura Maksudnya ketawa-ketawa Cerita Di asrama Di kamar Kami biasanya Berkumpul Apalagi kami Yang sudah tinggal Dari bulan Desember Tahun 2020 Lalu sampai Bulan Juni-Juli Itu ikatan kami Cukup buat Karena kami sering bersama Dan kami sering Mengadakan perkumpulan Di kamar Nah Pada satu ketika Sebelum Besoknya libur Kami bermain-bermain Kami bermain Uno Uno itu tidak berdosa Bapak Ibu Sebelumnya Jadi kami berkata Seperti itu Kecuali taruhan uang Baru Itu kan Satu permainan Yang biasa Jadi kami bermain Uno Hanya Aduh Tuhan Saya tidak bisa Mengendalikan Emosi Padahal Tati Mungkin karena Sudah capek kerja Seayangnya Dan juga Harus kripsi Akhirnya kan Tertumpuk lah Hubahan ini Jadi Pas kami main Uno Saya sudah tidak Berkutuk permainan lagi Tapi saya Sebagai satu pertanungan Jadi ketika Saya Kalah Saya tidak Mengangkui Kekalahan itu Dan akhirnya Membuat Perkumpulan kami Menjadi Bermasalah Kami sering Luar satu sama lain Namun Dari situ Yang saya Tidak Akhirnya Mulai Masalah Yang melebar Adalah Saya merasa Saya seperti Dianati Dianati Dengan teman-teman saya Yang dulunya Kami bersama Tiba-tiba Mereka Lebih memilih Salah satu Teman saya Yang menurut saya Saya bermasalah Dengan dia Karena kami Segama Akhirnya kami Pisang Paman Mulai dari Situ Saya seperti Dikucingkan Awalnya Yang biasa Berkumpul Suka Bersama Teman-teman Dulu Itu Saya serang Sekali Kalau Misalnya Kumpul-kumpul Waktu SMA Kalau Teman-teman Datang Terumah Itu Serang Sekali Namun Pada saat Saya skripsi Seharusnya Saya butuh Seperti Mudbuster Atau Pendorong Semangat Begitu Tapi Tuhan Dijinkan Ini terjadi Gimana Saya Seperti Dikucingkan Dari Teman-teman Saya Ya Sama Mungkin Gajit Saya tidak tahu Tapi Yang terjadi Dikam Seperti Itu Dimana Saya Waktu pada Malam Hari Mereka Berkumpul Mereka Ketawa Ketiri Makan Sama-sama Tapi Saya tidak Diundang Itu Sebenarnya Gini Bapak Ibu Serasa Aduh Sendiri Awalnya Itu Saya Bingung Saya Mau Buat Apa Jadi Setiap Hari Saya Keperbus Tapi Terkadang Saya Menangis Tuhan Kenapa Justru Ini Yang Membuat Saya Mengganggu Pikiran Saya Berlangsung Sekilas Ini Tapi Justru Itu Sangat-sangat Mengganggu Keberadaan Saya Saya Merasa Seperti Aduh Bagaimana Tidak Nyaman Menjalani Kehidupan Ini Apalagi Kepapasan Dengan Mereka Harus Ini Itu Senyum Sini Situ Tapi Di belakang Saya Menengar Seperti Menurut Saya Diceritakan Anak Aneh Aneh Dan Saya Bekerja Juga Merasa Seperti Sendiri Padahal Kami Biasanya Kerja Sama-sama Itu Justru Sungguh Bagaimana Saya Tidak Nyaman Sekali Akhirnya Saya Lebih Banyak Dipurpose Dipurpose Orang Baik-baik Saya Padahal Sebenarnya Aduh Wati Saya Juga Tuhan Sebenarnya Saya Juga Bingung Kumpul Seperti Itu Tapi Terjadi Maksudnya Seolah-olah Saya Dibiarkan Seorang Diri Pas Pomposa Terus Kami Pulang Ke Kamar Kami Terus Teman-teman Kami Ah Sama Dia Terus Saya Cuma Buka Kamu Terus Masih Itu Dalam Mati Adalah Ketua Menyakitkan Sekali Sangat-sangat Menyakitkan Sekali Karena Kayak Seorang Dirilah Tapi Saya Berjalannya Waktu Ya Sempat Saya Sampai Berkonsultasi Dengan Ibu Imit Dia Konsulor Di sekolah kami Namun Dia Berkata Bahwa Memang Itu Sangat Tidak Menyenangkan Tapi Coba Kamu Tenang Dan Kamu Lihat Ada Pesan Apa Yang Tuhan Ingin Sampaikan Di balik Penderitaan Yang Ramal Amin Dan Disitu Ibu Imit Selalu Memuankan Saya Untuk Tetap Percaya Kepada Tuhan Dan Tetap Percaya Bahwa Tuhan Semoga Tuhan Seperti Diberikan Teman Supaya Ada Satu Menyibur Saya Atau Dikubur Saya Istilahnya Seperti itu Namun Tuhan Tidak Menjawab Itu Untuk Teman-teman Cewek Khususnya Namun Seri Berjalannya Waktu Ketika Selesai Sidang Dan Ketika Sudah Wisuda Baru Saya Menyadari Itu Saya Menyadari Bahwa Memang Tuhan Ijinkan Itu Ijinkan Itu Terjadi Tapi Tuhan Tahu Kelemahan Saya Tuhan Tahu Keberadaan Diri Saya Disitu Saya Belajar Bahwa Tuhan Ijinkan Saya Terjadi Hal Itu Agar Saya Bisa Lebih Fokus Lagi Mengerjakan Skripsi Agar Saya Bisa Selesaikan Skripsi Pada Tahun Itu Juga Pada Saat Itu Juga Kalau Saya Terlalu Banyak Kumpul Kumpul Saya Orangnya Nama Untuk Menolok Orang Lain Apalagi Teman Dekat Eh Ayo Kumpul Kumpul Kalau Bila Ini Jangan Itu Susah Sekali Maksudnya Kumpul Aja Nah Kalau Misalnya Itu Terjadi Mungkin Saya Terlalu Fokus Di Lain Akhirnya Tidak Punya Waktu Mengerjakan Skripsi Setelah Hal itu Terjadi Baru Saya Menyadari Hal itu Dan Puji Tuhan Saya Bersyukur Kepada Tuhan Bahwa Ketika Penderitaan Itu Terjadi Saya Tidak Langsung Pergi Melupakan Tuhan Atau Melarikan Dari Panggilannya Atau Saya Langsung Pulang Ah Lebih Baik Saya Pulang Saja Kerja Skripsi Di Rumah Saja Daripada Saya Kerja Skripsi Di Sini Tidak Ada Yang Mendukung Saya Apalagi Teman Tuhan Ya Sama Kalau Di Kampus Ya Ada Puji Tuhan Masih Ada Penggipur Laman Ya Biasanya Bersyukur Dalam Hal Itu Tapi Di Dalam Satu Kali Beberapa Jam Memangnya Kami Seri Berkata Dengan Teman Teman Kampus Teman Teman Wanita Dan Saya Bersyukur Kepada Tuhan Bahwa Ketika Saya Setia Di Dalam Panggilan Tuhan Ketika Saya Tetap Teguh Percaya Pada Panggilan Tuhan Meskipun Penderitaan Terjadi Di Dalam Kehidupan Saya Yang Menurut Saya Itu Satu Penderitaan Namun Saya Bersyukur Bahwa Tuhan Menyatakan Kemenangannya Saya Boleh Sudah Saya Boleh Berdiri Saat Ini Deman Bapak Ibu Saudara Sekalian Itu Bukan Satu Perjalanan Yang Mudah Tapi Ada Berbagai Hal Yang Terjadi Di Tangan Sana Ada Penderitaan Yang Saya Siap Untuk Lalui Itu Sehingga Akhirnya Saya Bisa Berdiri Dan Menyampaikan Kiman Itu Akan Berdiri Gantian Setiap Musim Ada Di Dalam Kehidupan Kita Tuhan Ijinkan Terjadi Di Dalam Kehidupan Kita Namun Ingat Janji Tuhan Ya Dan Amin Tuhan Pasti Sambut Menolong Kita Apapun Yang Saudara Amin Saat Ini Mungkin Saat Ini Saudara Mengalami Sesuatu Hal Yang Sangat Tidak Menyenangkan Hati Percayalah Bahwa Awal Kancelah Tuhan Pasti Menolong Kita Musim Akan Selalu Berganti Namun Kasih Tuhan Kan Tetap Abang Mari Kita Nyanyikan Hati Itu Sebagai Uji Terus Kita Dari Pemimpin Tuhan Selalu Melolong